Halo selamat surai semuanya kembali lagi di dade gude channel kali ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan tenag ngure dengan sistem poligami selama ini saya udah pernah mempraktekan baik secara di poligami masih terus model kandang aviary yang isinya campur-campur burung ya misalkan burung-burung kecil campur dengan burung mure dan burung-burung yang lainnya lah jadi saya udah pernah nyoba untuk sistem poligami ternak di kandang aviary dan ternak juga di kandang-kandang model semi alam lah itu udah saya pernah coba semua sebenarnya semua itu ada kekurangan dan apa namanya kelebihannya masing-masing tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan ternak mure sistem poligami jadi nih bicara ternak mure sistem poligami jadi kalau pengalaman pribadi saya waktu itu saya pernah coba ternak poligami emang dia bisa produksi dan kalau emang dia nggak ada kendala ya sebenarnya sih lebih maksimal gitu jadi kendalanya di sini kalau untuk poligami yaitu kalau dia bersarang di satu tempat yang sama itu menjadi kendala kalau menurut saya tapi kalau misalkan di dalam kandang aviary terus kita model poligami misalkan pakai betina dua tiga atau lebih sedangkan dia mau bersarang dengan apa namanya bersarang di tempat-tempat yang berbeda mungkin itu bisa maksimal tapi kan kita sendiri nggak bisa untuk maksain dia kamu harus di sini kamu harus di sini nggak bisa jadi kita nggak tahu burung itu kan maunya kemana kadang di poligami sendiri itu dia berebut untuk bersarang tempat yang sama ya di sini saya akan kupas dulu untuk atau keuntungannya apa namanya keuntungannya ya sebelum kelebihan sebelum kekurangannya jadi di untungannya atau kelebihannya itu kalau misalkan burung poligami yang kita ternak ini dia bersarang di tempat yang berbeda misalkan satu dimana satu dimana itu kemungkinan besar bisa maksimal hasilnya karena apa karena karena tidak karena dia tidak akan berbenturan nih sama-sama indukan jadi saya juga pernah coba dia bersarang di satu tempat yang berbeda jadi yang satu waktunya panenya satu belum dia nggak akan ganggu untuk ini karena sama-sama dia jaga untuk sarangnya masing-masing ya itu sih hasilnya lebih lebih maksimal karena kita cuman modal misalkan betina dua jantannya satu dia bisa ngisi yang bisa ngawin betina satunya dan yang satunya juga bisa dikawin jadi kalau misalkan sama-sama produksi ya lebih maksimal itu ya misalkan dia poin tiga yang satunya dia poin dan lumayan dalam satu kandang bisa berhasil 6 poin kan gitu tapi kita nggak bisa maksain burung untuk beda-beda tempat ya untuk bersarangnya ya tapi ya gitulah kalau untuk misalkan untuk kekurangannya misalkan di satu sarang dia bersarang sama kadang-kadang betina itu misalkan dia sudah akrab atau dari kecil memang dia selalu bersama ini dia kadang-kadang bersarang juga bareng-bareng sama saudaranya itu misalkan dari satu tetesan ini betinanya satu tetesan ada dua atau tiga ekor habis itu dia dijodohin dengan satu jantan dia masih akur nanti bisa kemungkinan besar dia bisa bersarang bareng di satu tempat kalau pengalaman saya jadi waktu itu dia bersarang tapi telurnya tidak bareng-barengan misalkan yang satu indukan ini dia sudah bertelur ya kurang lebih jendanya itu beda ya kurang lebih lima hari apa seminggu lah yang yang satunya ternyata ikut ngelur setelah seminggu kemudian yang satu ini ngerem yang satunya nih baru baru kawin nih ya kan jadi dia baru ngelur tapi di tempat yang sama karena dia selama ini akrab jadi dia nggak akan berantem dia cuman kendalanya yang saya alami ketika 14 hari yang indukan pertama ini menetas anaknya kan sedangkan yang indukan yang satu ini belum letaskan jadi yang satu merasa anaknya udah netas yang satu merasa anaknya belum letas yang belum letas ini yang ganggu ke anakan yang ini karena mikirnya tuh anak kan saya belum apa anaknya yang saya haram ini belum waktunya netas tuh ini udah ada anak siapa nah itu cuma dia bisa dibuang atau mungkin dimakan makanya waktu itu saya pernah alami ini sendiri saya kira aman nih udah ada netas bisunya saya tengok kok hilang AC biarin aja lah terus saya lihat lagi netas lagi dua waktunya telurnya sama-sama tiga kan jadi 14 jadi yang indukan saya yang pertama yang waktunya udah netas dia netas semua sebenarnya tapi kenapa tiba-tiba hilang saya perhatiin ternyata betina si betina yang satunya ini yang merasa anaknya belum netas nah dia yang ngebuang jadi kendalanya di situ jadi kalau untuk sistem poligami sendiri ya kalau menurut saya kurang maksimal kalau kita model poligami satu tempat ya digabungin lah tapi kalau misalkan kita model poligami yang modelnya cabut misalkan dua kandang kita sekat misalkan si jantan ngawin dulu sama yang sebelah jadi cabut ngawin lagi sebelah itu mungkin itu lebih maksimal tapi saya belum pernah coba kalau yang model seperti itu tapi sebagian besar teman-teman saya udah pernah coba maksimal sih bisa jadi di saat ini betina yang satu meram jantan diambil dia kawinin ke betina yang masih nganggur lah di kandang lain gitu tapi kalau model yang seperti saya sebutkan tadi kita ternak poligami tapi di satu kandang yang sama itu tadi kekurangannya kalau dia bersarang di tempat yang sama dan dia bertelur tidak berbarengan jadi yang telur belakangan ini nah sang induk akan buang anakan yang telur yang pertama itu telur yang dari indukan yang sama itu kekurangannya di situ tapi kalau misalkan dia bisa bersarang di tempat yang berbeda ya menurut saya sih gak masalah karena yang penting kita udah lihat indukan ini di poligami ini misalkan betina sama-sama betina ini sama-sama udah akur dia biasanya gak saling terang udah udah nyaman udah biasa aja jadi kalau misalkan dia punya sarang masing-masing yang satu beranak satu belum dia kan gak akan ganggu yang jadi masalah itu yang kalau misalkan dia bersarang dan bertelur di satu tempat yang sama dan untuk waktu pengeramannya berbeda tapi kalau dia pengeramannya sama dan misalkan oh dua-duanya betina ini baru ngangkut sarang terus bertelurnya bareng ya mungkin selisih satu harian lah satu dua hari otomatis kan anak itu gak gak jauh lah ya kemungkinan bisa netusnya bareng waktu itu pernah juga itu sih aman gitu karena dia bikinnya memang jadwal anaknya netas yang satu juga jadwal dia netas jadi sama-sama ngasih suapin anaknya itu nah itu saja sih yang saya sampaikan buat rekan-rekan yang mau mencoba di ternak model poligami udah saya jelasin semua untuk keuntungan dan kurangannya ya terserah kalau mau mencoba untuk menghemat tempat jadi satu kandang diisi beberapa betina satu jantan ya yang penting kan udah tahu resipinya seperti itu kalau dia bersarang di tempat yang sama tapi kalau dia bersarang di tempat-tempat yang berbeda sih sama salah itu keuntungan buat kita gitu ya mungkin itu saja terima kasih sudah mengikuti video saya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam komentar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.